Oh crap Terbalik aja yuk Ya jejak darahnya tiba-tiba menghilang Itu jika belum menemukan pasto yuk Aku punya perasaan buruk tentang ini Nah bagaimana denganmu kejora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Manggitsupi M Kali ini kita bakal main game Indonesia lagi ya Yaitu kejora Ini masih versi demo ya Jadi kita coba aja Sampai mana ini gamenya selesai Kita coba aja deh gamenya lah Let's play the game Ini game indie buatan Indonesia ya Berangin Kreatif Nah disini Ada Sosial medianya FB nya dari Berangin Kreatif Twitter Berangin Kreatif juga Instagram Jadi kita mulai aja dulu Oke Di luar sana sangat berbahaya Wow Grafitnya keren cok Bagi anak rus yang melindungi mereka Kenapa benda ini ada disini Benda apakah itu? Kalau enggak Wow Kebakaran Di saat hujan deras Oke Timeskip ternyata Waduh Oh That's it Itu tadi kayaknya Tokoh kita yang bakalan kita main kan ya Foto ayah jatuh Yuuu Ini foto ayah di depan muanas di kode Jakarta Wow Kata ibu sebelum ayah meninggal Ayah sering berpergian ke banyak kota Sebagai dosen Keren ayahnya coy Ayahnya meninggal Tapi sayangnya Kalau sudah besar nanti Aku ingin seperti ayah Keluar dari desa Dan melihat kota Kota besar Tapi sepertinya aku harus belajar banyak dulu Biar bisa pintar Dan bangku desaku juga Oh keren satu-satunya coy Jalan Foto saat acara 17 Agustus tahun lalu Rasanya senang sekali bisa menang lomba balap karung Wow Ya menang lomba balap karung coy Udah Jakarta sempat di depan Tapi malah kesanung Dekat garis akhir Guntur malah hampir membalap Oh jangan-jangan dia habis latihan sama ayahnya Ayahnya kan atlet Jadi kangen sama yang lain Semoga hari ini bisa ketemu sama mereka Di dekat sawah Sawah cok Oke 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 kita kemana Baru saja ibu dengar ada suara jatuh Kau itu kamu ke jorah Iya bu Tapi aku gak apa-apa kok Gak usah khawatir Wah ibunya sakit sih kayaknya Ibu sini aku bantu ya Boleh terima kasih video Ibu sudah minum obat batuknya Belum habisin Belum Belum Habisin Oh habisin Oh Ngurut habisin Aku ambil obatnya sekarang ya bu Tunggu ya Kita ambil obatnya si ibu Oh gak langsung Nah ibu sudah minum obat batuknya Boleh ngomong lagi ya Ya dong bu Heheh Nanti mau main sama teman-temanmu ya Nanti mau main sama teman-temanmu ya Makanya Sudah siap jam segini Iya dong Jangan sampai serai ya Kalau nanti kelamaan ibu bakal minta Kak Hardinata Bercariin kalian lagi Wah Hardinata Keren namanya coy Ya ibu aku janji gak akan ulangi Yang saat itu lagi Wah kenapa ya Kalau kamu mau pergi ke banyak tempat Tunggu saat kamu sudah besar nanti Ya aku mau kayak ayah Bisa pergi kota besar Belajar banyak Lihat yang baru-baru Semangat sekali bikin ibu ingat ayah Saat dia masih muda Dia juga pernah ngomong begitu terus Uhuhuhuh Aduh Kayaknya ini nanti ibunya mati Kayaknya Ibu besok jadi ke rumah sakit ya Kalau ayah masih ada disini Pasti disuruh gitu Iya tadi pas ibu ke puskesmas Buat beli obat juga Dibilang begitu Wah kan parah kan harus ke rumah sakit Nah rumah sakit yang bagus Dan murah di luar desa Ibu akan kesana besok Kok boleh ikut gak Besok kan masih libur sekolah Boleh dong Tapi ibu berangkat lagi Jadi jangan banget sengan Oke Oke Wah Kejora main yuk Kamu udah nunggu nih Dari tadi Wah Ayo beresin makananmu Teman-teman udah nungguin loh Oke Iya bu Setelah membantu cicikan piring Setelah ini Gue misalnya tuh di kamar Rasanya mulai lemas Dan Uhuhuhuh Tunggu tenang aja Sebelum main Nanti aku cicik piring dulu Aduh Kasian ibunya sakit coy Cicik piring dulu kah Atau udah Udah Kayaknya Kayak keluar kemana jalan nih Oh ini Jaka Nah datang nih si kapten kita Weh Kapten Kayaknya Jaka harus banget Jangan nungguin aku Ya Habisnya mau ngapain lagi Guntur bilang Nunggu kamu aja Kalau gak ada kamu Gak seru Oke Kita main Di desa Kayak biasanya Yuk Oke Let's go Weh ada meong Oh gak bisa ke sana Let's go Let's go Oh Faraden Kau gak Karena aku jadi kangen Sama masa lalu Pak Wio Contohnya Ketika semuanya lebih baik Dari sekarang Apa Jadi menurutmu Masa lalu lebih baik Daripada masa sekarang Nah Kayaknya nih Di pelepurnya Sudah Ya aku pikir begitu Oke lah Kalau itu yang kamu pikirkan Oh Jera Apa kamu dengar kami Dari tadi Aku cuma lewat saja Kok Bagus Karena seorang Aris Seperti masalah Tidak terjebak Di masa lalu Seperti orang tua bangka ini Hei Kamu sendiri juga tua bangka Aku mungkin seorang tua bangka Tapi aku bukan tua bangka yang bodoh Sudah lah Kenapa kita berdebat Seperti ini Di depan anak-anak Kamu benar Mari kita lewatkan saja Kita tidak akan bisa menghadapi masa depan Jika kita terus melihat ke belakang Oh keren Benar Benar Oh iya suka sekali berbicara dengan dramatis Mungkin kebiasanya sebagai seorang dalang Oh Tok dalang Aku pergi dulu Sampai jumpa Oke Siapa kah ini Lalu kejeraan Mau ngapain saja hari ini Oh Kayak biasanya Kak Kok Kak Hardinata Ini si Hardinata yang ini nih Kamu mau main di sawah Kami mau main di sawah Tadi kayaknya aku lihat Ada teman-temanmu main di sana Tapi mungkin mereka sudah balik ke desa Pokoknya kamu jangan lagi main di hutan Kayak kemarin Jadi kayaknya dia pernah hilang di hutan Oke Kak Hardinata sendiri gimana Hari ini mau kemana Ya aku mau ke teman-temanmu di tebing kecil itu Kami rencana mau ke kota Bulan depan cari kerja barengmu Hah Kak Hardinata mau ninggalin kami Dan desa ini Enggak Belum tentu kau masih wacara Wampu belum cukup Belum tinggal di kota Keluarga kau juga masih butuh Tapi kalau sudah dapat kerja di kota Aku bisa gunakan gajiku Buat bantu keluarga aku disini Keren dong Kalau aku sudah besar nanti Aku mau keluar dari desa Dan lihat-lihat di luar ada apa saja Kota kesar itu kayaknya keren Nah tapi kamu harus jadi orang dewasa dulu Kayak aku Hahaha Dan Nek sama Nek Bukan datang kok Jadi nikmatis aja dulu Selagi masih bisa main Banyak Betul Nek sih harus banyak main Nah Oh halo kak Intan Oh ini kak Intan Hari ini hari yang indah ya Ya hari yang cocok untuk bermain Sama teman-teman Sampai sore Terus berpikir positif Setiap hari bisa jadi hari yang indah loh Iya betul Betul itu Terus berpikir positif Supaya kita Merasa hari-hari kita itu Tetap indah setiap hari Ada apa dari mana Tuh kak Apa dari buku Pelah di ledek Oh bukan ada Bukan ada temanku di kota Yang pernah bilang Begitu pada aku Dia memang orang menarik Aku jadi mau bisa Aku jadi mau bisa ketemu orang-orang menarik Di kota suatu saat Mas semakin pengen dia ke kota nih Kamu pasti bisa Tapi aku rasa kamu lebih baik Tinggal di desa saja Disini lebih aman Iya Si Bintang kak Intan juga Maka mikir begitu Dia betah banget Di desa ini Oh iya kak Si Bintang dimana Dia langit sepedanya dulu Jadi aku tunggu dia disini Sampai dia kembali Ya Tidak apa Ke juara Kita bisa bermain di lain hari Jadi kak Intan mau main sama kami besok Kita lihat lagi saja Aku baru ingat Aku harus pergi ke rumah sakit Dengan ibu besok Jadi mungkin lain kali kak Tidak apa-apa Selamat bermain Oke kita main dulu kak Intan Dadah Teman-temannya mananya Oh ini Desa jengki Keren nama desanya Cok Aanya banyak tanaman jengki disini Keren 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 Walaupun dua dimensi Tapi keren Halo Pak Eko Ini masuk Pak Eko Halo Pak Eko Lagi ngapain Memperbaiki generator Hapis selesai Nih Hapis selesai Sih Setelah ini Bapak mau ke pasar Bapak rasa ada yang belum beres disini Ada yang bisa kami bantu Ada Terima kasih sudah menerangkan Pertama-tama bisa kalian cek Salah yang generator ini Sebenarnya ada yang menghali generator ini Tidak memompah dengan maksimal Oke yang belakang sana ya Betul Setelah ini Bapak perlu alat untuk memukul Dan mengikat komponen generator ini Supaya bisa mulai memperbaikinya Tapi Bapak tidak bisa meninggalkan dulu Generator ini Sepertinya dia masih belum terlalu stabil Baiklah silahkan Aja pada kami Tekan Q untuk mendatangkan item Icon ini membantu untuk mengatakan apa yang diperlukan tekan 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 Ya tekan space untuk melihatnya Guntul atau jaka dapat membantu memberikan perlindungan tekan 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 Dan kita tekan space untuk memberikan meletakkan item tekan 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 Oke Ya ternyata selangnya Pak Econ mampat ketiban cumpuan taruh ini Aku bantu dorongkan Aku saja dong Aku juga lagi latihan otot-otot Tangan nih Masa kamu bisa bersama guncur Ya masih baru otot tangan saja sih Oke mau Latih bidikanku juga Biar bisa lempar bola dan batu Lebih kuat dan Eh lebih jauh dan kuat Kamu tekun loh Kalau laden begini Coba misal kamu juga begitu Setelah ini si jaka itu males ya Jadi ya nanya kita belajar Belajar bareng sama genjora Sekalian aku latihan buat Jadi guru Hehehe Kalau kamu mau belajar begini aku yang gantian jadi gurumu loh Sudah banyak kenal karanya Biar aku bisa mulai pelajari Kita lihat nih Oke Gue memanggil jaka Eh Lala Ini gimana ya Aduh Sudah sini kan Aduh Tumpukan jeram ini halangi jalan Sudah deh Kita cari jalan lain Bajah Eh tunggu dulu Aku bisa aku bantu disini Bantu gimana Dengan jurus pukulanku Aku bisa menghempaskan tumpukan ini Mupomer nih ceritanya Iya dong Hasil latihan sama ayahku Harus digunakan di saat yang keempat Sekarang gitu Oke deh Genter Tengokin Oke Kita pukul-pukul Kita buat jadi samsak Wow Oh gitu-gitu Oke oke Jangan di dekat sana ya Aduh Kamu lagi mikirin apa Aku pernah lihat di tipsi Ada orang yang bisa mengikat suatu Hanya dengan menggunakan Kelepah pisang Kamu yakin Tahu Ini gue ngapain ini ya Ditosi itu Tata Apakah sih bapak-bapak tadi bisa ditanya ya Bisa Oke Oh kira yang lain pada disini juga Iya kak Siapa saja Reng sama Jembo Mereka bilang kemarin Kalau mau main disini Dan malah main di sungai Kamu mau ketemu mereka hari ini Sekalian besok saja Gak apa Gak apa Seru nih Kita beli mau bertolong barang Kayak bulan lalu Berarti mbak semuanya lima orang ya Itu perangnya kacau balau banget loh Dia sampai ke orang lagi deh Ya ingat itu bikin malu juga Sebenarnya ada lima orang coy Hmm permisi Apakah kalian punya palu yang bisa kami pinjam Mungkin sih Napa yang memangnya Genata apa ikor Saksikan Katanya butuh palu Buat bantu berberin Ya misalnya punya aku ini Tapi kamu saja yang ngasih ya Aku mau nyantai dulu disini Oke Yuk Yuk kan kita ambil Yuk buang Sudah lah kita sudah mendapatkan dulu Tapi masih ada bagian yang perlu diikat Dan selain juga masih tersumbat Gak bisa nanya Gak bisa nanya dia Dan perapa sih gue harusnya ya Gak bisa nanya dia Gak bisa nanya dia Gak bisa nanya dia Gak Gak bisa nanya dia Oke Hai Oke ternyata didorong ya hai 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 eh dan sudah jadi tali naik kita masuk kasihkan ke baik-baiklah terima kasih mohon boleh bapak minta tolong sekali lagi boleh dong apa itu pasti harusnya berbantu kami di sini tapi seperti dia masih berkelana di dekat hutan dengan sepedanya waduh malah sebutan lagi mungkin dia lupa waktu karena sibuk mencari bunga di sini seperti biasanya kalau kalian bertemu dengannya bisa telah memberitahu dia untuk datang ke pasar siap bagus terima kasih kejaraan sampai jumpa lagi kan kita nggak balik hutan ya kita akan kembali ke hutan lah gimana sih si baik kok satu untuk memanggil eh kita panggil sini siap eh minyak betul cep oke haduh nah loh di ini sama Pak masih kehardinata ikan nampain sama pepek-pepek itu aku cuma nakun-nakun saja kok mereka cuma kegat saja kok aduh waktunya tinggal minta tolong saham aku saja buat tesir mereka maaf Kak kami pikir kami bisa bisa mereka sendiri ya sebenarnya nggak ada yang kena-kena apa eh kalian ngapain di dekatan gini kalian nggak berencana main di hutan lagi kan ya kami cuma nyari pasut toyo Pak Eko yang minta tolong oh ya tadi aku lihat dia di dekat sini kalian bisa cari dia di arah sana arah sana kemana sih sini kah ini kah pasut toyo eh pasut toyo oh hai anak-anak kalian bertiga sedang apa di sini sumpah dicariin Pak Eko katanya ditunggu di pasar pasar bukannya oh iya benar Bapak lupa kalau kalian sudah tua seperti ini sering terjadi hahaha lah malah ngedoain pikun cahe baiklah Bapak akan segera ke pasar sampai jumpa kalau aku sudah besar nanti aku mau jadi orang hah aku nggak mau jadi orang pelupa seperti pasut toyo kalau begitu kamu harus asal otak terus punya hobi atau tujuan hal-hal seperti itu pas toyo punya hobi tuh ya suka naik sepedanya kesini untuk mencari bunga buat kebun mungkin sejati kebiasaannya pas toyo melakukan hal yang sama setiap hari jadinya terlihat sama iya masak akal ngomong-ngomong kita balik aja yuk nggak aman main dekat kustan oke deh kita main di tempat yang lain oke ayo aduh ini rapesi Arnoldi ya bunga bangkai wah keren ini ada pohon pisang juga Indonesia banget coy wow buku perimbun coy ini siapa tuh aku penasaran sama isinya ini jenis aku baca kata isinya nggak bermanfaat lah emang dia nggak bermanfaat coy sama ya aku bilang kalau isinya cuma buat nipu orang-orang yang masih percaya sama ta'ayul yes that's right betul sekali tapi seru lah baca ginian ada tentang lamalan hentu rahal gaib misteri oke ibumu paling kamu baca gitu wan ya katanya biar tau kalau ini semua omong kosawang katanya dulu aku suka baca begini buat ngetawain same like me kayaknya seru juga tuh kita ambil aja yuk buat kita baca-baca nanti ah jangan deh nanti pemiliknya cariin ya juga ya kita patungan aja terus baca bareng-bareng gimana baik tuh kita coba besok nanti simpannya di rumahku saja biar nggak diomong sama rantro kalian aduh sik deh tapi kalau kamu jadi nggak bisa tidur gara-gara keinget sama patah-patah hentunya jangan selain kita ya huh kemar doang aku nggak bakal takut yakin kalian masih mendeket-deketin aku ya udah nggak bakal takut tapi mukanya gitu coy ya ketakutan tuh hehehe eh kita kemana lagi kita kemana lagi kita pulang kah udah sore lagi coy oke ibu aku pulang wah pas juga ibu baru siapkan makan malam uh 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 bu jangan dipaksa dong ibu janji akan ke rumah sakit besok yuk makan dulu eh wah gue pilih nggak enak nih sama si ibunya pilih nggak enak nih gue nih kayaknya ada sesuatu nih sama si ibunya nanti nah jam 12 pas apa yang terjadi apa yang terjadi sekarang lah waktunya mundur coy oh kayaknya dia terjebak di timeskip ini deh timeline ini jadi terus mengurang di timeline ini kayaknya ada yang tidak best dengan hutan ini mereka datang tunjukkan ke mereka apa yang kamu bisa mengulang kah nah nah bener kan nah bener kan kita balik lagi kayaknya si kejora itu kejebak di timeline disini nih nah kalian masih sama percakapannya oh shit something happen man oh crap oh tapi nggak posisinya berubah ini si kaintan jadi disini nih Kak dalang yang lagi ngomongin apa nih sama paraden ah ini masih balik lagi ya oke kita skip aja kita balik lagi cuman posisinya si kaintan pindah ya oke kita skip aja masih sama cuman bedanya si kaintan pindah sana ya tapi dama gak bisa kita ajak ngobrol apaan tuh bener-bener terbang kayak ketakutan gitu wah nah ini nih ada yang berbeda nih ini masih sama nih kita harus tolong ngulia nih wala kejarah apa itu apa ini pak keselesaikan masih kan masih sama kan oh tapi kita langsung skip ya nah disini nih datang Arli Nata oke oke masih sama oke oke masih sama masih nyari pasutoyo yang disuruh Pak Eko wow wah 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 itu kan sepeda pasutoyo itu darah coy ya pasutoyo gak mungkin dengan sepedanya begitu saja pasutoyo nya dimana ya lihat tuh itu darah kan itu kan darah ini jejak darah apa ini darah pasutoyo harus mencarinya ini gimana kalau dia terluka sama harimu teman-teman lihat itu bahaya buat kita ayolah jaka masa ada harimu yang terus ini mungkin dia jatuh deh sepadanya dan terluka kita harus tolong dia sebenarnya kita harus pastiin pasutoyo baik-baik saja loh baiklah kalau kita menunjukkan pasutoyo yang terluka aku akan berlari kembali ke desa untuk minta bantuan iya Guntur dan aku bakal coba menungi sebisa kami oke iya yuk kita cari pasutoyo oke sesuatu telah terjadi oh shit ada cakar coy iya nih apa ini sudah dari kemarin peduli amat pasti dari ini masih baru dia pasti ada dekat sini dong cakarnya besar rewan apa yang bisa bikin yang sebesar ini ya kok juga gak tau sudahlah kita balik saja sekarang gimana iya jika kita cari pesto idol lalu kita bisa lari minta tolong kalau sampai ada yang berbahaya aku bisa ngendongin kalau kamu gak aku berlari eh makasih tapi aku bisa jurus nangga seribu kok oke oke pasutoyo kenapa pasutoyo oh crap terbalik saja yuk ya jejak darahnya tiba-tiba menghilang itu juga belum menemukan pasutoyo aku punya perasaan buruk tentang ini nah bagaimana denganmu kejuara aduh ternyata ada pilihannya coy ini nih aja ya gak ada suara binatang lagi terus anginnya tiba-tiba berhenti pasti ada yang gak beres aku merasa gak nyaman menurut kalian apa jangan-jangan pasti bertemu harimau dan ya kalau ada harimau kita lah nah lo nah lo wow morseer coy oh shit ayo cepat-cepat itu apaan tau pokoknya kita kabur kabur kemana kemana pun misalnya kabur udahlah lari saja wow wow maksudnya di depan coy kalau kita harus sembunyi sembunyi mereka gak cuma satu saja wow aduh kita gimana nih menang dulu kita coba tau satu lagi mereka juga belum melihat kita kayaknya kita perlu sembunyi dibalik sesuatu dan jangan banyak gerak gimana bisa deh bisa oke ikut ya aku dulu ya tapi kalau kita ketawa itu salahmu ya bener percaya dikit dong nanti kedengeran kita bicarain ini nanti saja sekarang ikuti saja secara bersemendir ada monster menggunakan sembang-sembang atau pohon warna kulitnya akan menjadi lebih gelap saat saat layakan mata akan menunjukkan deteksi musuh cobalah menjaga jarak dari musuh jika kemudian di belakang musuh dia akan mengetahui posisimu dan memburumu oke 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 kita harus pelan-pelan kita kemana nih depan belakang wah iduh mati cowok taruh 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 pelan-pelan cukup enggak enggak bukan kita tunggu dulu oke tunggu dulu situ kesana ini kesana oke kita tunggu dulu nah nanti dia yang satu diam disana yang satu berjalan Aku juga jalan, ikutin pelan-pelan Aduh, ada ini lagi Oke, oke, oke Kita balik dulu, balik dulu Semunyi dulu di pohon Oke, oke Aduh, si Jako udah ketakutan gitu, Coy Kasian Tunggu dulu, tunggu dulu Oke, jalan Oke, cepat, 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 cepat Guru datang lagi Wah, kita semakin dalem nih ke hutan nih Aduh, tegang banget Kukira kita bakal mampus tadi Udah mampus dua kali, Coy Tunggu gak sendirian, Kujaka Kita harus mikirin sesuatu nih Bagaimana kalau mulai sekarang Biarkan Guntur yang berpikir Apa maksudmu? Ada salah dengan ideku? Aku tidak ingin terlibat dalam masalah lain Jika melakukan pemikiranmu lagi Benarkah? Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Baiklah, bisa kita mencerjalan kembali ke desa aja Tunggu, Jako Jika mereka masih berkelihatan Aku rasa kita tidak akan bisa lari dari mereka Gimana dong, apa yang harus kita lakukan? Oh, kalau kita gak bisa lari dari mereka Hmm, kamu ada ide kejaran? Kita buat kebakan yuk Moga aja Enggak kepah Moga aja gak kepakai Tapi kalau sampai mereka kejar kita Mungkin ini bisa menghambat dia Jadi buat jaga-jaga gitu Kita sekarang reksaman buat bikin satu Mungkin kita belum berkaitan sama mereka Mungkin saya pergi dulu Sampai beres bikin kebakannya Daripada dikejar mereka terus Gak tahu mau ngapain lagi Yadeh Yuk, aku bantuin Jadi kita buat kebakan Eh, salah-salah Wow Strong banget dia Bantuin Oke Hmm, pohon ini Ini satu yang menjebak monster Harus menemukan sesuatu yang bisa membuat pohon ini memukul monster Dan kurasa kita butuh penyangga Oke Sudah menemukan penyangga Sekarang aku harus menemukan sesuatu yang mirip dengan tali Tali, 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 tali Nah, orai Ular coy Salah, salah, salah Salah, bukan disana coy Taduh, taduh, taduh Nah Sini Untuk gua Good Kerjasama yang baik Oke Let's go Ah, temen-temennya Ditinggalin coy Jalan yang gak mempan Buset, maksudnya kena jebakannya Terus kita lakuin trik yang saat itu juga enggak Yang mana Pas Pak Parto ngira kita curi manganya Ya, kita berpencar biar dia bingung nanti Waduh, sekarang Ayo jaga, ayo tunggu dong Aduh, malam berpencar lagi Wow, wow Shit 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 Keren coy Keren I like it Keren, asli keren, keren nih ceritanya Dia balik lagi Ke waktu yang awal Tapi Ada perubahan disana coy Perubahannya cukup Mengerikan juga Ada monster yang besar Monster apakah itu Dan kenapa bisa sampai terjadi seperti itu Kita tunggu saja dulu Game-nya Release full ya Jadi sekian dulu aja video kita kali ini See you di next video Dadah